Tak kalah kreatif, sejumlah pelajar di kota Pasuruan ciptakan terobosan baru dengan membuat minuman sirup pucuk daun mangga. Sirup yang diklaim bisa sembuhkan syariawan ini dibuat dengan memanfaatkan daun mangga. Daun mangga yang lebat biasanya hanya dipotong dan dibuang begitu saja. Namun, di tangan enam pelajar SMK PGRI, satu kota Pasuruan ini akan menjadi cerita yang berbeda. Dengan kreatifitasnya, daun-daun mangga diolah menjadi minuman yang segar dan bermanfaat. Proses pembuatan minuman yang diberi nama sirup daun mangga ini tergolong cukup sederhana. Setelah dipetik, daun mangga yang masih muda dibersihkan dan dikeringkan. Selanjutnya, dioven hingga berwarna kecoklatan. Tujuannya untuk menghilangkan getah pada daun. Sebelum dimasak, para pelajar ini menambahkan gula secukupnya. Dan untuk ciptakan aroma kesegaran alami, mereka mencampur dengan kayu manis. Ide awalnya itu karena di sekolah kami banyak pohon mangga, jadi kami berinovasi untuk membuat penemuan. Kami awalnya membuat penemuan pucuk daun mangga, tapi pucuk daun mangga yang kami gunakan sebagai teh kurang praktis karena masih harus direbus terlebih dahulu. Makanya kita membuat inovasi sirup pucuk daun mangga yang awalnya dari teh pucuk daun mangga. Produk yang dihasilkan pelajar ini selain sebagai tugas akhir sekolah juga untuk menyiapkan pelajar agar punya jiwa wira usaha setelah lulus sekolah. Sekolah kita akan mencetak generasi muda yang kreatif dan positif. Karena dengan demikian akan mencetak anak-anak yang punya jiwa wira usaha. Dengan adanya sirup mangga ini, anak-anak sudah menghasilkan keuangan setidaknya dengan praktek pembuat sirup. Sirup daun mangga ini selain berbahan alami tanpa campuran bahan pengawet, juga diklaim bisa menyembuhkan sakit sariawan. Karena belum diproduksi secara massal, sirup ini hanya dijual di kooperasi sekolah mereka dengan harga 12.000 rupiah per botolnya. Amat Fahmi melaporkan untuk NET.